halo welcome to my blog kembali lagi di nasa nagok santai episode ting tak apa-apa kita ngomongkan episode kalau mau nge-bezo dahin tinggi arti soalnya bezo2 lah asli nge-bezo waduh wakum aja kelar hujan kita, nah kesibukan nah kita, kita dari kareperdoasnya ngapi namanya nge-pandeng cocok pisang hujan-hujan ngapi cuman, eh, dari kareperdoasnya ya mah orang kapal dimalami gue awwena anjing anjing awwena apa, mah? awwena gulis apa anjing anjing aja apa anjing emang gas, pok anak lu segitu asli nge-pandeng minggu nah soalnya kan ada akustikante ya ada musiknya nyak, live musiknya betul kan kembali cocok tak terhujan ada akustikante, kawairoba sok bayanggen anjing kaya nge-bayang kena lagi kaya nge-bayang kena lagi kaya nge-bayang kena anjing orang kan, orang siriknete kia batur bobo-gohan meluk meluk, meluk meluk, pokoknya nge-bayang kena meluk agamanya anjing halus lu anjing penceritaan kaya orang-orang bener beriman gitu anjing, halus halus kesibukan namun kerhujan kia naon atau dimah paling nge-basso paling urang hujan-hujan kia beneran gak basso, soalnya lapar wai tapi gak marik-marik kan kita kayak camping kerhujan kia, camping tapi hujan, terjadi wai namun kerhujan kia ke gunung hujan kia camping tadi nama november di mana-mana oh ya gantinya iya 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 tiris Oh jadi emang rekyete hobinya memang naik gunung awalnya memang hobi ya resep-resep hobi naik gunung-naik gunung sama akhirnya jadi profesi emang jadi profesi profesi alhamdulillah karena kan awalnya menaik gunung-naik gunung alat-alatnya kan lumayan segala macem mikir-mikir kumacarana orang bisa naik gunung tapi gratis awalnya kan gratis lah naik gunung tapi yang gratis sampai akhirnya ayah yuk balan dulu kan saya kuliah di Solo di Jawa Tengah di Solo belajar lah cara naik gunung grafisma coba belajar jadi seorang guide induk mangu ya tukang ngeganter Ngoreng sambil karena udah bisa ya Indonesia jadi tapi tananya di sesauhnya ngomong yuk gue jadi ah 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 oh jangan lagi diposok aja awalnya mata tanya lah kumacarana naik gunung bisa gratis nah dikasih lah solusi apaan senanya jadi guide rumah ga begitu yang mandu Mamandu batur, anu hayang naik gunung, tapi tak apa cara naik gunung deh kemana. Car moga pengalaman lah. Moga pengalaman, dikatakan sehingga pemula lah, pemula. Akhirnya belajar, 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 tamu pertama di bawah pusatnya, cewek, kerempuan, seruas awalnya. Jidikumlah, ayo. Jidikumlah, anjir, 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 anjir. Eh, teman-teman, anjing di gunung, kita cuma ada yang gancet, man. Oh, lalu. Ayo, lalu. Teman-teman, kita beritahu, anjir, anjir. Tadi, apaan-teman, kan? Tidik, apaan-teman, kan? Tidik, apaan-teman. Aizigan, ayo. Ini hati-hati, anjir, anjir, anjir. Bukankah? Gancet? Bahaya, mah. Bahaya, memang sampah-gancet. Gancet, gancet. Bukankah, apaan-gancet. jadi pertama saya ngasih pamplet karena punya salah satu akun Instagram khusus di pendakian sebuah komunitas gitu ngasih lah coba dino akun Instagram meta ayo nyanggut ya lewas gitu di seorang bukan sebuah tim akhirnya adalah cobaan weh gila tawarkan takutnya kan ketika seorang cewe pemula terus mempercayai seorang pemanu yang belum dia kenal takutnya kemana-mana cuman disana saya belajar kumacarna ngasih edukasi bahwa saya disana profesional ketika misalkan nanti satu tenda atau misalkan beda tenda pun tidak akan terjadi hal yang tidak-tidak main-main jadi gak deh coba di gunung sepi berencuran setenda alasan lain jadi gaet emang ini malah kaya, ntar saimah ge, saantan nangis pernah sa tenda bener bener alas alas tapi ga ya, tapi tenda na tena peleton padahal ngaji lagi jadi pisteran gaya te segala ayah ada perilumpak tapi ga bener si ee, si nanti alat tenda te emang marah ya nah kita nanya, kita ada orang dekat ke gunung gitu kan gaya, seandainya seandainya carriernya ada yang anjing keseluruhan malah anaknya, nah, tas... tas, tas... tas... tanpa pekerang ke gunung, Tas, tas... jadi sebenarnya karriernya... bekerang ke gunung ini akan ada yang manain, ke mobil lainnya tetapi ada juga yang anjing, seandainya ada ga ya, di bawahnya... perempuan pakai peralatan atau equipment di bawah kurangka gunung selain tadi misalkan katakan karyolah Anuka Cirena lomba pasti berat kan kesalahan pendaki-pendaki mohon maaf pemula itu mereka gengsi bahwa lama Hayang Pak jangkung saya pernah ngalaman masa-masa Eta keren segala itu ngeril jangkung ditinggali ke pendaki wanita yang lain akhirnya ketika dipikir-pikir memang yang naon keberat-berat gitu Jadi peralatan di bawah kurangka gunung Oge harus sesuai dengan lama waktu kita di sana berapa lama entah dua hari semalam atau tiga hari semalam sekarang percuma bahwa barang banyak tapi ternyata pendakiannya hanya dua hari semalam misalkan dan kebanyakan barang-barang untuk diperlukan dibawa contohnya ayah pendaki anusok mama boneka makin jangan jangan foto umpun Allah yang selfie saya pernah kasih di kamu kapan hai 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 di luetnya di layarnya edit 222 MDP jadi itu awalnya hobi akhirnya jadi profesi bahkan ketika Aina naik gunung justru dapet fee lebih jadi orangnya bisa nyicil perlengkapan dan bisa nge-sip uangnya ketika nanti mau melakukan pendakian ke tempat yang belum pernah bisa pakai uangnya tanpa harus mengeluarkan dompet lain gitu kan ibaratnya jadi kaditu-kaditu asa gratis masih gunung-gunung di Garo sih waktu itu yang solo hiking di sana di Jawa di Jawa gunung itu kecil sih gunungnya maksudnya tingginya nggak seberapa cuma kisaran 1700-an tapi pernah nyobain solo hiking sana alasan solo hiking sebenarnya kalau menjurik masih nggak uji nyali lah sebenarnya tapi bukan kesananya banget saya pengen tahu seberapa kuat sih seberapa bisa saya melakukan pendakian tanpa ada teman yang lain meskipun sebenarnya buat temen-temen yang pemula tuh jangan langsung tiba-tiba orang wanita naik gunung pendakian jurik misalkan ya orang tetap perlu pelajari lah perencanaan perjalanan manajemen logistik manajemen pendakian seperti apa kalau udah paham sekarang bisa naik seperti gitu soalnya bisa ianya bisa ditayaran naonoh ke pemula-pemula-pemulaan padahal woi sebuah ya keplebok aja ya keplebok aja di tahun 191 yuk dari Leperdos wih Leperdos yuk ayo diijidoy PL aduh hai PL ini bukan nyanyi ya kan kepleboknya wih naon ya tete PL aduh ayo te ayo pangsit oh pangsit pangsit lada eduhai pangsit lada eduhai PL aduh hai asli kan ayo ngajung pangsit lada eduhai udah udah coba kan iya kan siap eduhai ijena mas ijena no ijena PL underscore eduhai PL underscore eduhai eduhai nya eduhai seremoki terus sumpiris kan biasanya sepahakes lahnya cocok warng ada yang mengenanya lah ya banget langsung ngiru naku kira di kocek kocek pan sudah lada bisa langsung disuruh putnam bisa mantis oke jangan lupa ya order ke IG nya PL eduhai ada pangsit lada eduhai eh belum anjing hujan nggak temennya diberek eh ini yang enak temennya enjeng itu wakil harga gunung cok nah bener, ini ada teknologi ke Viral di Garo, teknologi terasa Gibran itu ada di gunung mana gunturnya terus di bukit nanti ayah, gunung guntur di aranan bukit Gibran oh ayah, salah satu bukit di aranan bukit Gibran alah anjing kok, si no anjing gimana lo? ini sudah ditanggungkan dirinya nah anjing, ini ke polong mas gue anjingnya dia ke polong, terus anjingnya dia ke polong kita dihanap ke polong itu dia ke polong nah bisa supayalah, gak break nanti, nanti, nanti maksudnya, si no lagi di gunung guntur apa di mana anjing? anjing? paut si no anjing? si tino si tino lalu ini, maksudnya makur demi itu maksudnya anjing lebih sempat anjing itu amat, ekologi aja, ayah eh, syukuran lagi aja ini iya, sini, ini siap, siap ayah tete, maksudnya emang, sih menurut, menurut mereki lah mereki makan, pengalaman nangis menjerolah di gunung kuna nantanya bisa ngepikin kak kilang nah ayah pantangan kah, mau naik gunung teh atau ayah, aturan aja orang naik gunung teh kuduku maha nah, jadi sebenernya ketika orang mau naik gunung ketika kita mau naik gunung sebenernya si ga sarwa, si ga abik rekameng ke rumah amang misalkan kudu ayah tetak ramana sopan santuna, gitu, tiba-tiba langsung ngerobos dan masuk gitu kan selain kudu apa ilmu naoge gitu lamen ke gunung, tentu na ilmu-ilmu pendakian bener-bener harus diketahui lah lamen mincak kanu permasalahan kesalahan Gibran kemarik sebenernya banyak juga kesalahan-kesalahan yang ternyata dia lakukan bahkan itu juga mempengaruhi profesi saya sebenernya maksudnya ngomong apa? karena ternyata mereka itu melakukan pendakian dalam sebuah open trip open trip-nya acara yang dibikin ku si guide etak ternyata penyelenggara open trip-nya itu ini menurut informasi yang beredar ya open trip-nya masih masih belajar prosesnya can mahir jadi teman-teman jangan percaya dengan harga yang murah tetapi bisa kebutuhan kita disana kalau gak salah hanya 70 ribu mereka sudah bisa naik gunung buntur kalau dihitung-hitung man can ongkos, can si maksi makan siang enggak anjing kalau makan siang pasti beda anjing surat izin masuk kawasan siang maksink sempurna arsing sempurna enggak gap enggak 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 Bagaimana? Pokoknya, Anda rasa pelada, mungkin levelnya bisa disesuaikan. Anda terasa bagus, kan bisa. Mudah-mudahan, di PLA 2, support terus. Hakan! Nah, Tuzma, Guma tadi, tata kerama naik gunung ya, Guma? Nah, jadi tata kerama, ketika orang bertamu naik ke gunung, karena kalau misalkan kita ngelihat di Al-Quran juga kan ya, atau di hadis tuh, udah disebutkan, Jin mah, ayah naget di gunung, di laut. Nah, apa ngapal? Eh, jago ngajinya berarti. Alhamdulillah, insya Allah ada yang ngaji, man. Pak Ajar, orangnya? Bisa, ikro-ikro emang bisa. Jadi mau nggak mau, ketika kita mampir ke sana, ya harus tahu juga aturan-aturan yang diterapkan di sana. Kayak, kalau naik gunung ini, jangan pakai baju warna hijau. Misalkan, kayak hal-hal seperti itu. Meskipun, gimana ya, mau percaya nggak percaya, setidaknya kita menghargai lah. Kita nggak usah pakai baju hijau, misalkan. Bahwa emang larangannya seperti itu. Kayak gitu. Ya, karena kan tadi disebutkan kan, urang datang kan itu sebagai tamu. Ya, gitu. Jadi urangnya gunung. Ula sompra. Ula sompra, beneran. Tata karma harus dijaga. Terus kebersihan. Mungkin kan kalau di gunung. Sampah di mana wanya. Sampah. Kepala. Ini ya memang nggak boleh. Jadi aturan-aturan itu bener-bener harus kita ikutin. Kalau nggak salah juga kan dari pihak base camp juga, biasanya ada gunung-gunung. Pihak base camp juga kan udah ngasih tau ya. Misalkan ke gunung A, nggak boleh gimana-gimana. Nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Nah, kayaknya. Atau lah pos. Sama Wai. Sama Wai. Sama Wai. Sama Wai. Sama Wai. Sama Wai. Reki dulu. Ini Reki. Reki. Eh ya Reki dulunya.... Eh ya. Namah, Pramuka elang si. Segananya, bodak elang. Ayo. Ayo. Di lu Prahmuka kan. Elang. Air orangnya, kobra. awai siap. Kobra. Kobra mah, eh penjera aja. Anji. Bunda elang-numah elang. Oh no, catau koi. Digan kiyo ayam. Gila. Agus, Agus apat. Apumpul. Update-nya. sekolah-sekolah di sekolah Sanawiyah Muhammadiyah semacam pramuka tapi nama-nanya Hizbulwathor tapi di dalam nama sama sehingga pramuka gitu lebih luas lagi hampir satu Indonesia gitu ada cabangnya ada daerahnya kayak gitu-gitu dulu oh barat ini sebesikan tapi memang pun tadi tadi motong no Amang kepotong gitu si Amang yuk 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 anu tadi sahur Amang ketika pihak-pihak basecamp sudah banyak memberitahu ya padahal sepengetahuan saya sepengalaman saya naik gunung saya masih di lingkup Jawa sih masih di lingkup Jawa Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur setahu saya hanya beberapa basecamp yang menerapkan hal itu oh gitu jadi tidak semua basecamp misalkan orang naik ya ngerungkulin Barudak udah bayar si masing-masing udah dibiarkan naik tanpa ada briefing ada yang menerapkan cuman masih banyak yang belum menerapkan jadi ngasih ukur tulisan kadang air nama tulisan-tulisan lagi disadilan oh itu kita macam seorang aneh modern ya harusnya jadi ke satu prosedur lah harusnya nama-tulis pihak basecamp deh enakan pendakian keseramainya benar-benar rame-rame bisa enak kan gara-gara lima lima kilometernya oh lima centi namanya ternyata anu nyalap dinak ini nama-nama kalau kakan nyala dina kai anu taman marik hmm gelabung yang udah gunung ringjani kan ya tamannya ringjaninya tapi orang mah kudu diajakan mengregi tapi harus mencoba mengawalnya orang yang naik gunung terus nyoba anak jadi tanpa maiknya gitu jadi orang menyesuaikan suasana udara dengan tubuh kita misalkan contoh saya mau bawa turun itu emang tadi saya sebenarnya kerek beres nge-gait tadi emang Tripna kacurung kacurung yang teraji ini ada teman dari Bekasi ya bahwa dari Bekasi di Bekasi Jenggarut beda udara panas kan ini diurang mah tis misalkan ini jadi aklimatisasi itu orang kudu bisa nyesuaikan dengan udara yang ada di sana contohnya tadi karacak pale itu masuk di kaki gunungnya gunung karacak gitu meskipun gunung karacak sampai saat ini belum bisa di naikin karena masih mistisnya masih kembali saya masih lo bang vp ini tapi kan ada orang luas jadi bangkit si bulet bye pagi gue nyongkap bingung kok bingung kamu ada kamu ada dan kamu ada kamu ada kamu ada kamu berarti kamu ada kamu ada kamu ada Ayan hujidai, si bodak M.O. Naon, Mager Onling. Ayo, ayo lah, cina goblokin, siapa? Monyet, ayo kitu. Hario ngomongnya di luan-ngomongnya. Hario ngomongnya di luan-ngomongnya. Hahaha, iya kayak termasuk. Wah, ayo, mana jadi si Mager Onling, ayo. Tampak, kalau ngobrolin pengalaman, udah ngedaki gunung mana aja? Kalau gunung, kalau untuk Jawa Barat, saya masih seputaran Garut, sama di Ciremei, pernah Ciremei. Kalau sana puncak tertinggi di Jawa Barat ya, Ciremei. Kalau di Jawa Tengah, kayak gunung-gunung Andong yang tadi, terus gunung di Lawu. Oh, gunung Lawu pernah? Katanya mistis lah. Iya, iya, benar. Lalu di Youtube, si Art Dalam Gelap. Anjing lah, entah si Art Dalam Gelap. Jadi, menceritakan tentang kesundaan itu, seluruh orang ayak eme di gunung. Iya, iya, iya. Ngaragok. Oh, di Lawu memang. Iya, iya, memang. Lautnya di Jawa Tengah, perbatasan dengan Jawa Timur. Jadi, masuk ke daerah Karanganyar dan Magetan. Pernah Kadinya, ma? Kantos. Aihalawisis? Saya lima kali Kadinya bawa tamu, lima kali anak-anak dapat mistis. Mereka pulang dari Jawa Ibu bisa? Tengah. Tengah, sebenarnya. Lalu Indigenous. Ya, tengah, ONE. Jadi, di Jawa, jadi kan Tengah ya? Orang, tadi pas orang lag syuting, temen nonton lmaam. Nonton lho la, orang. Dino si Art Dalam Gelap. Anjjir, Sat Dalam Gelap. Maren Youtube, nah Menang Adam Gelap. Si Art Dalam Gelapin, ada. tadi lima-lima iya makin bawa pengalaman encik lima kali naik lima kali ya menang pengalaman mistis bahkan salah satu mistis nanya kopi pernah diangkat karena YouTube Pokemon Oh punya channel YouTube cuman didinya YouTube nanti jadi ayah edukasinya ayah masalah itu tapi tentang gunung karena namanya juga htb-adventure atau apa nama channelnya nama htb-adventure ya mungkin buat teman-teman boleh ya ya boleh tadi subrek namun di divisi subrek ada orangnya orang Garut teman-teman ada channelnya htb-adventure htb-adventure itu habis tanjakan habis tanjakan jadi nganggak jadi cici gitu saya pernah bawa tamu usianya agak empat puluhan ke atas sampai akhirnya bisa ditandu tuh turun pas turun tuh bener-bener gak bisa turun sendiri akhirnya kita tandu bareng temen-temen dari porter dari ranger yang ada di basecamp karena kita mengalami hal-hal mistis yang aneh banget saya selama perjalanan itu pas turun nih pas naik tuh aman gak ada gangguan sama sekali pas turun awalnya cuma bayangan-bayangan hitam gitu jadi kelebatan kelebatan di kiri di luhur awalnya karena udah beberapa kali baiklah sudah tidak ganggu dengan seukur enam paket lebih baiklah jalan-jalan post-post jaraknya lumayan turun itu yang harusnya estimasinya 4-5 jam udah nyampe basecamp saya turun dari jam 4 sore nyampe kembali basecamp jam 3 subuh coba Oh iya pastinya sebelumnya lempang lempang kabarmu itu posisinya turun bukan naik lama naik mendingnya nah bahkan turun lebih cepet harusnya lebih cepet harusnya lebih cepet harusnya turun ya karena tekanan-tekanannya dua iya mobil-mobil-mobil-mobil-mobil-mobil-mobil-mobil-mobil 12 jam berarti memang hampir 12 jam karek-karek ngepi ke basecamp karena terus ditutup-tutupkan ternyata ada salah satu tamu saya cewek dia dari awal udah dikasih tahu karena aturan di gunung-lau itu atau bahkan semua gunung juga menerapkan ini sebenarnya ketika ayat cewek anuhen oh iya langannya di bawah udah dikasih tahu saya udah kasih tahu sama tamu-tamu ada yang head atau enggak kalau ada yang head saya kembalikan uangnya tunggu di basecamp ternyata tidak semua bilang atau ngaku ya terus saya juga bingung cek orang salah tuh nya cek mau disini akhir karena tak apa iya iya bener tau bang biasa pas di lurk eh biasa karena udah penuh mungkin diganti diganti tapi pas diganti sih runtah nanti di kanu runtah kelompokkan runtah tim waktu itu saya kebagian jadi porter korot er tep baladnya gait ngomong gait mah mandu orangnya manu tamu nak nah bisa dibilang gitu mang ayo porter mah lebihh kama wakin barang ngawai tempat berat ngawai sejak mau gitu ripuk ripuk, ya baga diripuk. ya berapa ke real terada janggung ngomrioge ditambah di talian keresek di belakang dan nyadar bawa dina keresek ayak roti roti singorin ngayar roti stroberi bener kan, orang hoge pas dicerorek, ayah kajak dia, anu men, ngilu, langkah memotoran, camping lah di sana, punya dicerorek emang eno had, anu nih walita, anu mendea, itu nao, itu nao, cendereng, ayah, henta, eh, bodak dek neta apa ah nanjing? gundruwo wah serius? oh, apa orang siapa ke luar sana, bapak pendidikan? kalau kanmetros, kamu enggak sigma jasari situ gua bener, bener, kejadian ya tak? ternyata háin, masukin dadinya bebez Balikah mau balek, gak abis citernah maun berarti tadi tech, seolah-olah disesatkin emang ya, diputar bener terus mundudnya, dililang kulur perasaan kami dan tim tuh bener-bener kaya bener, jalan makadinya gitu jalan makadinya emang, jaleter jalan kesipos, kelewatan terus dia pas lima opat di lomba, tapi perjalanan nanti asap banyak gitu, asap kedideh kedideh gitu ya karena diputer-puter gitu selama diputer-puter teh itu turgen oge gitu, ya imbasna tak, iya makana anu hedba bener-bener ulah naik teh ulah, ibasna bukan sama dia doang, sama KB nya, semua bener, bawa gitu, anu tiba-tiba jatoh mah, waktu itu temen saya juga ada yang tiba-tiba jatoh, ada yang sampai muntah ada yang sempet hampir, mereka ke asupan, ke asupannya, ke asupan, hampir pisan, cuman karena waktu itu ada salah satu tamu yang paham juga dengan masalah itu dia obatin, akhirnya gak jadi masuk tuh, untungnya kalau kejadian, wah itu repotnya, mana jauhnya nih, posisinya seapal saya sih katanya kalau misalkan lagi disesatin kayak gitu, tapi dukanya cuman nurang apa ini man kalau kita lagi disesatin kayak gitu, diem dulu terus adan katanya, bener gak sih man? bisa kayaknya kita berhenti dulu, terus adan dulu, terus baca lagi bismillah mungkin atau apa katanya sih karena waktu itu saya gak tau, menyebabkan permasalahan itu oh iya, oh nah sietana gak bohong dia tau apa, karena saya tuh apa, nah gistibes kayak emang oh kaya kapang isai kapang isai, kapang isai gistibes kan dia bilang, maaf katanya tadi saya tuh head, aduh mas kesan gitu kan di mana hilang, di mana bangshad, bayar lo pinjol lu lebih horor lagi kaya tau lah ini sietanya awal itu mikirnya aja lemah karena, ya tadi kan dibilang anak gitu satu tim yang gak tau apa-apa jadi aja kenain basnas iya macam kan, kamu sama ngemena gitu ya iya, gak salah-salah tapi gelis tuh iya janji namurek gelis kumaha emang di cari kanan emang tuh masalah anak, hayangen mungk ente anjing gitu emang tapi bener bang, ketika tersesat terus kudu cicin gelak karena memang posisinya kan kudu tersesat nge pikiran tuh kayak gitu selain kita diam harus ada yang diketuakan kudu ayah kokolotna lah jadi nyatai biar keputusan T nuturkan kak si hiji namun misalkan kepala anak banyak misalkan gitu misalnya pak pisah oh misalnya jadi bahaya kan iya misalnya gabe maka gitu padahal kamu mah iya pas naik naik oke roti tunda iji aku rapya tangkal tak jadi mau nyasam ya nah yang sarah kudu diaksap kumaha roti kan banyak dibagikan kukapus jika jalan santai blok lima belok ke kanan pake petunjuk kurang mau aduh sebenernya mah ayah kan itu udah ayah anger gunung desok ditempelang ini tangkal pake pelang gitunya kehujanan terusak kepanasan teruntur ayah tulisan misalkan arah ke posiji menaik persimpangan arah ke posiji ke kanan ayah jelaskan cuman laman posisi nager terkesat hal nungkaran itu tidak berfungsi jangan anger dong ketika itu mau si itu macam nama danan julie si anji gak bohong ayah nunggu yang ini iya seneng si anji si anji si anji gak bisa merentuk anji jadi arah posiji ke kanan dipindah ke si anji jadi ke kiri balik di prank gitu prank balik di prank sempet jadi terus turun posisi saya di belakang dua orang di belakang dia tiba-tiba tiba 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 dia menggambarkan wajahnya itu mirip kayak film joker apa oh iya apa joker malar naga play ahri film nama malar naga play malar naga play malar naga jadi si anji jadi si anji kira senyum lebar tapi bangetan-bangetan ketian tepat di dia mangsa cerita bayang coba hei tiba-tiba nangis tiba-tiba nangis dan salahnya itu nah jadi satu kesalahan oke ketika orang timnya naik gunung tiba-tiba salah satu misalkan mang bule meninggali sesuatu men bisa sama jempe hep 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 pendem gue pendem gue pendem gue pendem gue jadi ngaruh kan mulai ktk kst gini karena memang jadi panik panik balik jadi kayu jempe ayo ayo gabung oke kita pokok sabal udah memang bener tadi kata ma reki kalo misalkan kita ngeliat lah ya paling jangan diceritain karena jadi paniknya tuh nular Karena aturannya paling nanti diceritain setelah turun, jadi jangan diceritain saat itu juga, bener gak pak? Karena nanti paniknya tuh nular sugesti semua. Tapi di Acanek ini bagaimana dengan, ya bakal dipanduannya lah merupakan di Hanuk itu, beja-beja, pandem kesorangan. Mungkin entah karena kondisinya capek juga kan, juga psikologisnya juga mental. Kalau dari kami sih, ketika mau trip, pasti ada briefingnya lah mah, ngantisipasi itu tadi. Di Basecamp ya, mau briefing ya. Jadi saya mah naik gunung kemana-mana lagi, bahkan seperti tadi, kacurung. Saya briefing dulu, meskipun tamu saya satu orang. Saya briefing, nanti perjalanan estimasinya segini, disana kayak gini, kayak gini, jadi tahu. Oh iya, apaan itu? Jadi ini profesi bertupa gunung jadi sebuah... Jadi ini meeting yang modal seorang, muka gratisnya, gini, ya. Masak, urang girekit, wah. Kamana? Beneran deketan, weh. Kamana? Godok. Godok menjara. Godok menjara. Menjara kubur, itu apaan itu? Weh, nguluritikannya lah, weh. Bisa lah balik, gue kan recak palenya. Ya, iya. Ya, iya. Bisa balik, gue urang. Jangan nusup kalau ada tenang-tenang. Masak. Gak boleh lah. Masaknya oke, emang urang. Gak boleh, dikarcak palenya. Si, kesurupan, kesurupannya. Si, boleh kesurupan. Yuk balik, yuk. Oh, mantap. Mantap, mantap ya si, boleh. Ya, ini bakal jadi... Salo pulin itu, gitu. Salo camping-nya. Sokun itu. Sokun, sokun. Karena kita ini seberapa tahun berarti? Saya sebenernya masih bisa dibilang barulah. Baru belajar sebenernya. Saya pertama naik gunung itu. Pas SMA kelas 2. Sekitar tahun 2013. Tahun 2013 mulai diajak, diculik sebenernya aku guru. Yang hobinya juga gunung. Banyak belajar, belajar. Di Garut mah pas awal-awal naik masih kene sekali dua kali. Karena kan keterbatasan, ayo pelajar. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Aneh unikom masak-kene. Nah, semenjak kalau kuliah rada bangur tadi di Nyanyan Balan. Ya, naik gunung. Naik gunung sering tadi di Jawa tengah mas. Sering pisah naik gunung. Bahkan, ayo waktu kuliahnya ditinggalkan. Ujungnya orang kuliah lulusnya 7 tahun. Tapi lulus. Lulus, karis-karis bisa. Tapi A, 7 tahun. Hampir di D.O. Berarti hampir sudah 8 tahunan ya. Kurang lebih. Ya, ya. Ya, ya. Nah, gini Mang. Tolong kasih hal-hal. Kasih tips lah. Kalau kita mau naik gunung tuh apa aja yang mesti kita siapin. Terus pantangannya apa aja. Ya, boleh bisa tolong disampaikan gak buat gublak-gubblak semua nih. Karena kan mungkin, gublak-gubblak disini kan pasti ada yang seneng naik gunung juga. Biar edukasi mereka gitu. Kalau dia akhirnya terusung, terus rame. Lagi rame banget. Memang naik gunung kan. Terus sekarang kan. Ini karena memang kita disebutnya yang nonton-nonton viewer-viewers itu disebutnya gublak. Kalau disini. Jadi bukan guys. Bukan, gublak-gubblak disini. Nanti buat gublak-gubblak semua nih. Tips-nya apa nih? Oke, buat gublak-gubblak semua ya. Dimanapun teman-teman berada. Sebenernya kalau pengen mencoba buat mendaki gunung teman-teman. Jangan, jangan asal. Saya udah nonton YouTube. Misalkan udah belajar di Google kayak gitu. Jangan cuman baca doang. Harus dengan prakteknya juga gitu. Dan cobalah naik gunung ke gunung-gunung yang kategorinya tidak terlalu tinggi juga. Kayak tadi. Si Amang mengadonnya. Mengadon kakaracak paling helak. Gak masalah. Coba anhelak tadinya. Supaya suasana udaranya cocok juga. Dengan kita. Nanti meningkat. 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 Naik gunung ini. Naik gunung ini. Dan kalau bisa. Ketika mau naik gunung kayak gitu. Untuk pemula jangan. Sendirian. Ya. Kalaupun dengan tim. Jangan bareng tim-tim yang juga sama-sama pemula. Nah. Tentukan salah satu atau dua yang memang dia udah lebih paham. Senior lah. Ya udah lebih. Ngertilah di bagian gunung. Baru boleh berangkat. Kemudian. Perencanaan perjalanan yang paling pertama tuh perencanaan perjalanan. Reka mana-mana orang perlu direncanakan helak gitu. Reka mana. Jensaha. Di mana. Logistik. Nunaun. Y. Itu kan benar-benar direncanakan. Bang. Kalau masalah peralatan mah sebenarnya. Kebanyakan pendaki ayah lebih milih anug brand, Bang. Padahal fungsinya tidak terlewat fungsi. Cama aja lah ya. jadi mending cari peralatan-peralatan yang sesuai budget kita yang mana fungsinya tetap bisa digunakan saat kita di gunung untuk equipment kayak gitu untuk hal-hal lainnya sering ngobrol ngobrol asli ini salah satu kebanggaan pisang tadi ada kabar dari Mang Wanda memang kurang ngesi ngobrol tapi dengan orang-orang yang goblou goblou dan pianjingnya jujur saya kakaraki Oma biasanya kan formalnya kan ini judulnya kan NASA jadi NASA itu nggak gue kesana kan anak-anak muda biasanya kan ngobrol ngopi buat rumah main mobil aja gitu orang kita ngobrol aja asli itu bisa satu kebanggaan buat saya aja kurang bisa ngeriung aja orang-orang anu goblou saya lebih baik dipake kubur daripada pinter tapi tepiter-pinter seperti baji kuria iya kalau udah banyak ngobrol kayak gini kan jadi ilmu tuh dapat dimana-mana gitu kan ya jangan sama temen-temen yang satu sirkel doang coba sama sirkel-sirkel yang lain biar kita juga makin luas pengalamannya kalau pengen gunung ya ngobrol dengan orang-orang yang paham ngomong-ngomong mungkin buat kalian tipsnya kalau bikin naik gunung-ngomong nyawin gunung dan jangan buang sampah sembarangan ayat di gunung di gunung jangan buang sampah sembarangan iya sampahnya tolong dibawa lagi kebawah sama ini mang satu lagi paling buat nambahin temen-temen ya kalau belajar ngobrol gitu doang itu salah satu hal yang non formal bebas dilakukan kalau bisa kalau ketika ada webinar pelatihan-pelatihan sekarang kan banyak hampir semuanya dialihkan ke online Sok ikutan oh ikutan terus saya juga gitu ikutan 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 sampai akhirnya bisa dipercaya misalkan contoh misi materi nukar itu karena saya oke gitu awalnya dari mendengarkan kan sampai akhirnya bisa menyampaikan karena dia ajar man ubatasan 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 man cekolat banget man dengan siat ya cek nasok di kumah kumah hati coba anil deh elmo mati berat di babawang cekolat banget lagi cekolat banget lagi gitu loh mungkin ini dari rekiah sangat berartipisan ya jadi lihatnya panah munur kamu itu ura kan biasa ngobrol ya juga kumah kumah matak muda ketelah ayo udah sih menjauh ayo kak gunung pepandayan kelah ura tega di pepandayan mah ayah babi bagas 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 ayah bahkan di pepandayan ayah kini mewong kumah tau kucing-kucing menung hidung macam hitam ya Aribi horyan misi manggihinuk harri kan kurang siun itu contohnya di kaca pariyo air yang mau jat mojeg 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 kita gara-gara kita baru tinggal isi pakai kacamata Ayo jadi ayam surya. Sehingga boboho, anjing. So, bisa ayam-monyet kan, ayam kesiun gitu kan. Namanya tuh sop harampok. Iya, udah haru tau. Menya, anjing kopi ayam deh inu. Oh, oh. Jalan-lam. Menang edukasi kecil kan. Iya, timan. Jadi yang ketepan, kurang mau mie na. Mana mau karir na. Oh, lu apa? Anjing. Jangan kong gitu, goblok. Lu mau mie. Kurang mau gas, bisa gede gede. Oh, anjing. Kalau anjing deh, jika bawa baturan anjing. Ayo ya, lain. Kakaracak paling bener. Uramanya mau perlengkapan kebarudakta. Logistiknya, makanan anamang. Beasnya. Mau nondari nana, baturan anjing manjing, nond. Mau simut hungkul. So, so anjing, anjing. Mane anak-anak. Jadi, dibuka kantong, sukan anjing cemang. Sina, nondnya. Dibuka, simut hungkul. Anjing, so anjing. Iya, woy goblok. Girandar mi. So anjing, si goblok. Eh, kebersamaan anak-anak nih, anjing. Ini apa yang dungu, ya. Hanya waktu itu, enggak ada se-editor yang. Si Boris, anjing. Tuh. Kelakuan anak-anak, mau naik gunung. Ayo, ngalah anjing siapa. Gak jauh. Dengan mau simut, kan. Ayo, benar anjing. Sleeping bank. Sleeping bank. Ah, dah siapa mau orang udik, anjing. Mau simut. Ah, ngalah goblok. Jadi, jadi contoh. Ayo. Siapa, anak-anjing. Bet anjing? Apa? Ada air bentar, beki-daging. Terus, sang, main. Gawang, mesti lu sini. Mau naik anjing. Anjing goblok. Ah, Junita isi atama. Yuk, gara camping. Ayo, enggak sama rekinya. Nge, guide kita-kitalah. Nuhun pisan ya, Ilmuna. Udah datang ke NASA. Udah sharing sama oblak-oblak semua. Bermanfaatlah buat kita. Bang. Sangat bermanfaat. Nuhun pisan. Dan tong hilap. Nge lah, mau naik-naik gunung. Tolong di guide. Iya, ayo. Nuga roblok-gunul ya. Aduh. 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 Anjing cik. AduhWait yang t mich neuen tecut. Ehh. Bahwa New berhubungan nge-gunung gitu, nahLife. Hmm, bahuga berhubungan nge-gunung. Nah, mana? Nah, thank ajudar punya agama gassen. Ya, man,овых musim. Bunung bakal baik, busesnya k WOR. Bisa sekali. Bah widow gue bingung. GOOD K risk amazing our mines comme. saya berterima kasih sama Reki tadi tolong di subscribe juga nama tadi nama IGnya eh nama ada IGnya juga nggak kalau nanti misalkan ada dubla-dubla yang pengen diguide sama menggaji atau misalkan kontak personnya juga nggak apa-apa kalau htb itu Instagramnya habis tanjakan break kalau saya pejalan.resah pejalan.resah yang selalu support thank you dimanapun terima kasih ya thank you thank you bye 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 you